Intro Selamat datang di Kanal Malam Mencari Makna Dalam Peristiwa Saudara-saudara, usai memimpin kesepakatan pembangunan global lewat forum G20, fokus kita mesti kembali ke tantangan dalam negeri. Tahun depan, 2023, saat dunia diprediksi memasuki resesi dan Indonesia mengalami perlambatan ekonomi, dinamika politik nasional menghadapi pemilu akan sangat tinggi. Hal ini mesti diantisipasi, karena konsekuensinya mempengaruhi banyak perkara. Mulai soal kesejahteraan dan layanan untuk warga, hingga tata kelola dan hidup bernegara. Tahun depan, de facto, menandai mulainya transisi administrasi pemerintahan. Ia menjadi simpang jalan antara mengejar kepentingan politis dan memastikan penyelenggaraan teknokratis bernegara. 2023 amat menentukan sejauh mana pergantian kekuasaan akan terjadi dalam demokrasi yang lebih dewasa. Namun, juga bagaimana urusan politik pemilu tidak mengabekan perlindungan dan pemenuhan hak warga dan membuat mereka kehilangan kepercayaan pada pemerintahan. Apalagi, harapan akan perbaikan. Saudara-saudara, memahami keadaan sekaligus menentukan sikap di tahun transisi ini penting. Karena yang menjadi pertaruan bukan hanya keberlangsungan jalannya pemerintahan, melainkan masa depan bangsa. Karenanya, hemat saya, nalar publik mesti terus dijaga. Saudara-saudara, setelah porak-poranda karena pandemi berkepanjangan, ekonomi global tengah diperparah gejolak politik keamanan. Mulai dari Eropa hingga Asia Pasifik. Pasar keuangan dunia juga mengalami penyesuaian yang paling menyakitkan sejak krisis tahun 2007 sampai 2008. Ini catatan dari The Economist. Dampak perang di Ukraina, pengetatan moneter global, dan perlambatan ekonomi Cina menekan pertumbuhan ekonomi dunia. Ini adalah catatan dari Economist Intelligence Unit. Meski demikian, ekonomi domestik kita hanya akan mengalami perlambatan karena derajat integrasi ekonomi kita ke ekonomi global relatif rendah. Tetapi, menurut KT Basri, perlu diperhatikan dampaknya pada lemahnya nilai tukar rupiah, risiko kredit macet bermasalah atau non-performing loan atau NPL, dan tantangan moneter. Pemerintah memang optimis melihat tahun 2023. Ekonomi diproyeksi tumbuh 5,3 persen. Inflasi 3,3 sampai 3,6 persen. Tingkat kemiskinan 7,5 sampai 7,8 persen. Pengangkuran terbuka 5,3 sampai 6 persen. Dan ketimpangan ditandai dengan gini rasio 0,375 sampai 0,378. Serta Indeks Pembangunan Manusia atau IPM 73,31 sampai 73,49. Ini semua adalah proyeksi pemerintah yang ditunjukkan lewat catatan Kementerian Keuangan pada akhir tahun 2022 ini. Tetapi, melihat perkembangan global, Bank Indonesia nampak lebih hati-hati dan memperkirakan ekonomi melambat hanya tumbuh 4,37 persen. Namun, angka manapun yang dirujuk, pemerintah mesti meneruskan pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian dan mengantisipasi risiko ketidakpastian ke depan. Pemerintah juga mesti memprioritaskan perlindungan sosial bagi mereka yang paling miskin dan rentan miskin yang terdampak perlambatan ekonomi. Namun, seharusnya sekalian, di saat ekonomi melambat, dinamika politik di dalam negeri justru makin cepat. Meski pilpres dan pemilu serentak baru 2024 akan digelar, berbagai safari, manuver, dan konsolidasi politik sudah makin gencar. Hingga saat ini, berbagai survei menunjukkan secara konsisten elektabilitas tiga capres, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Namun, karena selisih ketiganya tipis, maka bukan hanya pemilihan calon wakil presiden yang dianggap kritis, tapi juga kapasitas pasangan calon menjalankan roda pemerintahan. Sayangnya, sampai hari ini, wacana publik soal politik masih hanya berkutat soal nama, citra, dan pesona. Bahkan, Presiden Jokowi sendiri, meski bercanda, menyoal warna rambut dan kerutan muka, dan bukan kriteria. Saya berpendapat, pendekatan dangkal dan superficial macam ini, bukan hanya merendahkan derajat debat dan kontestasi substansi para kandidat, tapi bisa menjadi bahan bakar sentimen tidak sehat, yang bisa mengubah barisan pendukung jadi penghujat. Dan ini sebenarnya sangat berbahaya. Mengapa? Pertama, diakui atau tidak, suka atau tidak, sudah terjadi pembelahan di masyarakat kita akibat politik identitas yang terjadi dalam pilkada dan pilpres sebelumnya. Maka wajar, jika muncul kekhawatiran, baik dari penyelenggara maupun peserta pemilu, bahwa polarisasi seperti ini akan berulang, akan terjadi lagi di tahun 2024 nanti. Dan, kalau ini terjadi dan gagal dimitigasi, dampaknya, bahkan menurut para sindiket, bisa membawa disintegrasi negeri. Pertanyaannya, apakah kekhawatiran ini nyata atau mengada-ada? Jawabannya akan kita lihat pada tahun 2023 nanti. Kelompok masyarakat miskin dan berpendidikan rendah memang mungkin menjadi lapisan sosial yang paling gampang dibelah dan dibakar sentimen primordialnya untuk kepentingan politik. Apalagi karena mereka ini adalah yang paling terdampak berlambatan ekonomi. Mereka mudah dijadikan masa bayaran saat turun kejaran. Tetapi, pembelahan ini ternyata juga terjadi di kalangan menengah atas. Mengapa? Karena akses pada sumber daya ekonomi dan teknologi ternyata tidak dibarengi literasi untuk menangkal berita bohong dan penyebaran kebencian. Akibatnya, sentimen semua seolah ideologis tumbuh subur di kalangan yang seharusnya lebih terdidik. Mereka ini cepat menempelkan label nasionalis, agamis, komunis, atau lainnya pada kelompok yang tidak disukainya atau bahkan sekedar berbeda dari dirinya. Kedua, sementara pembelahan akibat politik identitas tetap berjalan, muncul pengkota-kotaan lain yang terkait pada posisi terhadap pemerintah, antara yang pro atau anti pemerintah. Jelaslah, bagi saya ini mengada-ada. Bagi yang pro, pemerintah itu tidak bisa dan tidak pernah salah dan karenanya tidak boleh dikritik. Karena itu, mereka yang tidak sependapat, apalagi mereka yang berani terbuka menyampaikan kritik, akan segera dilabeli anti. Padahal, kritik tidak selalu berarti anti. Ia justru menjadi alat evaluasi, bukan alasan untuk dipersekusi. Tetapi, kita tahu, malah itu yang terjadi. Baik oleh haparat, maupun oleh para pendukung pemerintah, yang berubah menjadi pendengung. Pendengung itu buzzer, yang membabi buta di jalanan ataupun di ruang online. Apsennya perlindungan hukum, memperparah situasi ini, dan ruang gerak sipil makin terasa dibatasi. Ketiga, saudara-saudara, jika ini semua terus dibiarkan di tahun 2023 nanti, ini akan semakin menggerus malar, dan menghempaskan harapan warga, tentang Indonesia yang lebih baik di masa depan. Kepercayaan bahwa pemerintah dalam masa transisi administrasi ini bisa melindungi dan memenuhi hak-hak warga akan anjlok. Padahal, pemerintah semestinya memastikan pergantian kepemimpinan nasional berjalan demokratis, aman, dan damai. Serta, menjamin kesinambungan kebijakan pembangunan. Untuk itu, kuncinya adalah menakar sejauh mana nalar warga tetap terjaga pada tahun 2023. Caranya, dengan memperkuat kapasitas negara, dan konsolidasi masyarakat sipil. Itu dua cara yang saya tawarkan. Pertama, Pada tahun 2023 nanti, sangat mungkin kapasitas negara kita ada pada titik terendah. Saat ini, ada 18 menteri yang berlatar belakang partai politik ada di kabinet. Tidak usah disangkal, mereka akan mementingkan politik ketimbang kerja teknokratik. Apa akibatnya? Selain birokrat yang akan ikut terseret, dan kode etik ASN tentang netralitas yang hanya jadi macan kertas, masalah utamanya sebenarnya adalah peleman kapasitas menjalankan pemerintah. Padahal, target pembangunan mesti dipenuhi agar menjadi legasi Pak Jokowi. Sebut saja, transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur konektivitas, pembangunan manusia melalui layanan semesta untuk kesehatan dan pendidikan, reformasi birokrasi, dan penyederhanaan perizinan. Belum lagi, menuntaskan pemulihan ekonomi pasca pandemi, dan tentu saja, pemindahan Ibu Kota Negara, atau IKN. Karena itu, sudah-sudah sekalian, pemerintah perlu segera menata ulang prioritas. Dari banyak perkara, saya mengusulkan beberapa yang paling mendesak. Satu, memastikan pembangunan IKN yang sudah dikomitmenkan Presiden tidak mengorbankan akses dan kualitas layanan publik, dan jalannya birokrasi keseluruhan. Mulai dari alokasi anggaran untuk penilaian infrastruktur, eksekusi di lapangan yang tidak boleh mengabaikan komunitas lokal, hingga skenario pemindahan aparatur sipli negara. Ini penting di masa sulit tahun depan. Dua, fokus pada layanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan penguatan sektor informal, atau UMKM. Ini perlu, karena dampak perlambatan ekonomi paling dirasakan dihulu. Tiga, menuntaskan penyelesaian aturan turunan undang-undang yang disahkan sebelum periode pemerintahan ini berakhir, agar tidak menjadi beban politik di masa depan. Undang-undang itu perlu aturan turunan dan tata kelembagaan agar bisa dijalankan, dan itu butuh waktu. Di antara yang paling krusial adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP, yang sebenarnya menjadi payung hukum penting di zaman digital ini. Tapi hingga kini, belum ada aturan turunannya. Empat, mengembalikan kepercayaan warga pada supremasi hukum. Ini rusak pasca pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi yang tidak bisa dikoreksi oleh Presiden karena awasan administratif. Tentu saja ini tidak mudah, sudah-sudah sekalian. Tapi ini jadi prioritas untuk mengembalikan kepercayaan warga pada kepastian hukum, agar tidak ada keraguan saat pemilu dan perpres nanti. Karena, yang disebut dengan daulat hukum, itu adalah syarat mutlak, jalannya demokrasi. Kedua, menata birokrasi agar simbiosis antara penguasa dan pengusaha yang kerap disebut dengan oligarki, itu tidak merajalela tanpa akuntabilitas, baik di eksekutif maupun legislatif. Peta pebisnis di parlemen yang menerbitkan adalah Maripos Corner tahun 2020 menunjukkan bahwa 318 anggota DPR RI ini 55 persen. Pada periode 2019-2024 ini adalah pengusaha 55 persen. Dan juga, mayoritas menteri, kepala badan, pejabat publik, dan aparat penegak hukum juga adalah pengusaha. Meski tidak ada larangan pengusaha terlibat dalam politik atau pemerintahan, perlu terus dipastikan agar kepentingan bisnis tidak mengkompromikan kepentingan publik yang lebih luas, apalagi meremuk, khususnya menjelang pemilu. Ini mulai dari soal kebijakan makro seperti ekspor-impor komoditi, tata ruang dan tata guna lahan, hingga soal yang terlihat kecil, padahal dampaknya berjangka panjang. Seperti kampanye susu formula bayi dan makanan minuman instan berkadar gula, garam, lemak tinggi. Tapi, bak lingkaran setan, realitas biaya politik yang mahal, membuat relasi, pengusaha, politisi, makin kental. Inilah yang menyuburkan oligarki, membuat negara tercaplok dan kapasitasnya anjelor. George Monbiot, tahun 2000, menulis ini dengan istilah Captive State. Karena itu, saudara-saudara, sementara reformasi birokrasi yang mendasar butuh waktu, beberapa langkah taktis dan strategis sebenarnya bisa dipikirkan. Secara taktis, pemerintah dan penyelenggara pemilu harus tegas melarang para kandidat dan politisi yang jadi pejabat menggunakan fasilitas negara dalam kerja-kerja politik mereka. Lalu lintas uang pejabat publik yang sekaligus politisi juga harus ketat diawasi. Itu hal taktis. Secara strategis, presiden bisa mengangkat wakil menteri atau wakil kepala badan dari kalangan profesional atau teknokrat untuk melapis para menteri dan kepala badan yang berasal dari partai politik agar birokrasi tidak berjalan tanpa pengemudi. Ini penting untuk memastikan janji politik pembangunan itu terpenuhi dan prioritas-prioritasnya tercapai. Hal strategis lain adalah memastikan komunikasi kebijakan pemerintah itu jelas, tegas, dan tidak mendua. Warga harus mengerti dan memahami arah kebijakan dan program kerja pemerintah agar data dan fakta itu tidak gampang dipelintir menjadi kabar bohong dan bahan bakar penyulut ujaran kebencian. Ketiga, konsolidasi masyarakat sipil menjadi satu kunci menghadapi polarisasi, mengkritisi kinerja pemerintahan serta parlemen, serta mengawal pesta demokrasi. Tapi, ini tidak mungkin dilakukan jika masyarakat sipilnya sendiri tercerai bereng. Karena itu, organisasi masyarakat sipil, OMS atau kita sering menyebutnya CSO, mesti mengkonsolidasikan diri, tidak ikut-ikutan rebutan panggung politik atau sikut-sikutan rebutan proyek. Karena itu, penting dan mendesak mitra pembangunan dan lembaga donor duduk bersama CSO ini merancang agenda strategis, bukan hanya teknis mengejar capaian yang membuat CSO tidak kritis dan malah lagi birokratis dari pemerintah. Setidaknya, ada tiga agenda strategis ini. Satu, program dan inisiatif untuk memitigasi dampak pembelahan akibat politik identitas di masa lalu dan mencegah itu terulang dalam pemilu yang akan datang. Itu program strategis pertama. Dua, penguatan kapasitas CSO untuk kritis mengawasi jalannya program dan kebijakan pemerintah dan parlemen. Serta, jika mungkin, sepak terjang bisnis. itu agenda strategis kedua. Dan agenda strategis ketiga adalah membangun platform dialog antara berbagai simbol masyarakat sipil dengan para kandidat nantinya pasangan calon presiden pojil presiden agar debat seputar pemilu dan pilpres naik kelas. Naik kelas itu maksudnya bukan soal nama, persona, karisma. Tapi, soal gagasan, komitmen, visi, dan keberpihakan menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa depan. Di tahun depan, saat ekonomi makin sulit, ruang sipil menyempit, dan politik melumpuhkan kapasitas pemerintahan, CSO mesti menjadi aktor non-negara yang berani bersuara atas dasar data dan fakta saat bukan jika ada ketidakberesan di ruang publik. Saudara-saudara sekalian, pada akhirnya, apa yang membentuk masa depan adalah gagasan dan cita-cita. Karena itu, kita mesti berani tegas menjaga nalar dan merawat harapan untuk mewujudkan gagasan dan cita-cita bernama Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan lestar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama nalar. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.